Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 126 Setelah tiba di vila, wanita tua itu tidak sabar untuk memberitahu Suhai Chao tentang kerjasama dengan Tianjia. Jika sebelumnya, Suhai Chao pasti akan sangat bersemangat, karena jika dia bisa mendapatkan proyek ini, dia akan memiliki modal untuk melawan kamar Suying Xia. Tetapi sekarang, dia tidak lagi puas dengan posisi apapun di bawah ketua. Hanya ketika dia menjadi ketua dia bisa mengusir Suying Xia dari keluarga Su dan kemudian membalas dendam pada Hansian. Seperti kata pepatah, hanya ada tiga hal. Suhai Chao telah dipukuli tiga kali oleh Hansian. Penghinaan seperti itu jelas tidak dapat diterima olehnya. Tapi di permukaan, Suhai Chao masih bersyukur dan bersemangat. Nenek, terima kasih telah mempercayaiku, jangan khawatir. Aku pasti akan melakukan ini dengan baik dan tidak pernah mengecewakanmu, kata Suhai Chao. Wanita tua itu tampak lega dan berkata, saya harap Anda dapat membuat kemajuan dalam hal ini. Jika Anda dapat melakukannya dengan baik, saya akan menyerahkan posisi ketua kepada Anda. Bisakah Anda melakukannya dengan baik? Aku tidak bisa menunggu selama itu. Suhai Chao menyembunyikan tatapan cemberut di matanya dan berkata, Nenek Haus, aku akan pergi mengambilkanmu air untuk diminum. Wanita tua itu mengangguk. Tidak masuk akal jika dia menyukai cucu ini, karena dia tahu bagaimana menyenangkan hati cucunya. Orang tua Suhai Chao menghampiri wanita tua itu dengan segelas air hangat. Wanita tua itu memang haus dan meminum lebih dari setengahnya dalam sekali teguk. Itu adalah waktu lain ketika orang tua dari nenek dan cucunya pendek. Setelah wanita tua itu mengirim Suhai Chao pergi, dia merasa sedikit mengantuk dan kembali ke kamarnya untuk tidur. Setelah Suhai Chao meninggalkan vila, dia kembali ke mobil, tangannya gemetar tak terkendali. Apa yang harus ditakuti? Kamu telah melakukan segalanya. Kamu akan menjadi ketua dewan. Apa lagi yang perlu ditakuti? Suhai Chao berkata pada dirinya sendiri. Ketika dia menuangkan air barusan, dia menambahkan beberapa bahan, bukan kebetulan. Jika demikian, wanita tua itu akan mati malam ini. Ini adalah ide yang lahir setelah Suhai Chao dipukuli oleh Han Sian, dan dia tidak ingin menjadi ketua dewan di tangan wanita tua itu, karena hanya dengan cara ini dia bisa menjadi ketua perusahaan keluarga Su. Dalam waktu tercepat Mengambil nafas dalam-dalam, Suhai Chao menginjak pedal gas dan pergi. Han Sian tidak menjemput Suing Sia dari pulang kerja baru-baru ini, karena dia pikir itu tepat untuk menjauhkan diri dan menenangkan diri, mungkin dia perlahan bisa melupakan insiden di Jin Kia Cheng seiring waktu. Saat makan di rumah di malam hari, Su Guayao menerima telepon, dan wajahnya langsung pucat. Suing Sia dan yang lainnya tidak tahu mengapa, tetapi Jiang Lan langsung meraih telinga Su Guayao. Su Guayao, kamu tidak membesarkan nyonya di luar, dia hamil, kata Jiang Lan dengan marah. Han Sian telah melihat sirkuit otak Jiang Lan yang jernih dan aneh berkali-kali. Wanita ini sangat neurotik, tetapi untungnya, kesabaran Su Guayao sangat kuat, jika tidak, keduanya mungkin telah bercerai sejak lama. Su Guayao menarik tangan Jiang Lan, tampak sedikit bingung. Kamu sedang berbicara, apakah wanita jelang itu memanggilmu? Jiang Lan bertanya. Pelacur apa, di mana jelang itu, apakah aku punya uang untuk menafkah nyonya-nyanya? Su Guayao merang marah pada Jiang Lan. Jiang Lan belum pernah melihat Su Guayao memiliki keberanian untuk marah besar padanya, dan penampilan Su Guayao membuat Jiang Lan berpikir bahwa dia adalah seorang pencuri dengan hati nurani yang bersalah. Kamu berani membunuhku, Su Guayao, apakah kamu gila? Jiang Lan melembaikan tangannya dan menampar wajah Su Guayao. Melihat bahwa tanda-tanda keduanya tidak benar, Su Ying Xia dengan cepat bertanya, Ayah, apa yang terjadi? Tolong beritahu saya dengan cepat. Tengorokan Su Guayao menggeliat, dan kemudian dia berkata, Nenekmu, sudah mati. Villa itu tiba-tiba bahkan Hansian, seorang, orang luar, yang tidak peduli dengan hidup dan mati wanita tua itu, sangat terkejut. Tubuhnya sangat tangguh, bagaimana dia bisa tiba-tiba mati? Kamu bilang, Ibu meninggal. Jiang Lan bertanya dengan gagap. Su Guayao mengangguk dengan wajah mati. Meskipun wanita tua itu memperlakukannya dengan buruk, bagaimanapun juga, dia adalah ibu kandungnya. Ketika seseorang meninggal, tidak dapat dihindari untuk merasa sedih. Hal yang sama berlaku untuk Su Ying Xia, bahkan jika dia dipandang rendah oleh wanita tua itu, dia masih tidak bisa menerima kabar buruk yang tiba-tiba. Bagaimana bisa begitu tiba-tiba, begitu bagus, bagaimana bisa mati? Su Ying Xia bertanya dengan tidak percaya. Aku tidak terlalu yakin, ayo pergi dan kembali ke vila keluarga Su. Su Guayao berdiri dan berkata, keluarga itu pergi dengan tergesa-gesa, dan makanan di atas meja tidak bergerak beberapa kali. Sebelum pergi, Jiang Lan berkata kepada Hiting, makanan ini murah untuk mu hari ini. Ketika mereka datang ke vila keluarga Su, semua kerabat keluarga Su sudah tiba. Di kamar wanita tua itu, Su Hai Chao dan Su Yi Han berlutut di samping tempat tidur, menangis begitu keras, ekspresi patah hati Su Hai Chao dengan ingus dan air mata membuat tidak mungkin untuk melihat cacat sekecil apapun. Su Ying Xia juga sedikit tersentuh ketika dia melihat adegan ini, hidungnya masam. Tiba-tiba, Su Hai Chao berjalan di depan Han Sian dengan agresif, dan berkata dengan marah, ini semua kamu, kamu yang membunuh nenek. Han Sian mengerutkan kening, beberapa hal sepele membuatnya disalahkan, dia bisa menanggungnya tanpa membantah, tetapi untuk seperti kematian wanita tua itu, jika Su Hai Chao ingin menyalahkannya, dia tidak akan pernah menerimanya. Apa hubungan kematian nenekku denganku? Bagaimana mungkin aku yang melakukannya? Han Sian berkata dengan dingin. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin Tian Ling Er datang ke rumah kami? Nenek hanya lelah hari ini. Dia bilang dia ingin istirahat. Dia akan mengutuk nenek untuk hidup lama. Siapa lagi jika dia tidak melakukannya? Kata Su Hai Chao. Tian Ling Er. Bagaimana dia bisa datang ke rumah Su? Wajah Han Sian cemberut, tetapi bahkan jika dia datang ke rumah Su, kematian wanita tua itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tian Ling Er hanyalah seorang gadis berusia 18 tahun-tahun ini, bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk membunuh. Ketika Tian Ling Er datang ke rumah Su, asisten wanita tua itu yang memberitahu Su Hai Chao tentang hal itu. Begitu Su Hai Chao mendengar berita itu, dia berencana untuk mengotori kepala Tian Ling Er. Bagaimanapun juga, dia ragu, dia juga datang untuk melihat wanita tua hari ini, dan dia juga bisa dianggap sebagai tersangka. Han Sian, ada apa? Su Yingsia bertanya pada Han Sian dengan dingin. Han Sian tampak tak berdaya dan berkata, saya pergi ke Tian Chang Sheng hari ini. Meskipun dia tidak akan mengenali keluarga Su, dia berjanji untuk menemukan item dalam rantai industri keluarga Tian untuk bekerja sama dengan keluarga Su, dan Tian Ling Er datang ke Su. Saya seharusnya memberitahu nenek saya tentang hal itu. Pada saat ini, asisten itu berkata tepat waktu, nona Tian memang mengatakan ini. Keluarga Tian akan sangat baik untuk membantu keluarga Su? Saya pikir Anda tidak melakukannya. Tidak seperti nenek. Itu sebabnya Tian Ling Er kejam, Han Sian, saya tidak berharap Anda menjadi begitu kejam, dan nenek menolak untuk membiarkannya pergi bahkan pada usianya. Su Hai Chao tidak bisa membiarkan Tian Ling Er menghapus kecurigaannya. Pot ini, Han Sian dan Tian Ling Er harus dibawa di punggung mereka. Benarkah? Karena kamu sangat yakin, panggil polisi, kata Han Sian dingin. Mendengar kata panggil polisi, hati Su Hai Chao bergetar, jika pemerintah campur tangan dalam masalah ini dan menyelidikinya secara menyeluruh, dia pasti akan mengungkapkan kesalahannya. Keluarga Tian sangat kuat di Unceng, apa gunanya memanggil polisi? Kamu tidak hanya membiarkan Tian Ling Er menyakiti nenek, tetapi juga ingin menyakiti keluarga Su kita, kata Su Hai Chao. Mengapa aku menyakiti keluarga Su? Han Sian menatap Su Hai Chao dengan dingin. Saya tidak dapat menemukan bukti, sehingga keluarga Tian dapat menggunakan alasan memfitnah Tian Ling Er untuk berurusan dengan keluarga Su? Bukankah ini merugikan keluarga Su? Kata Su Hai Chao. Kerabat lain juga setuju dengan pernyataan Su Hai Chao, menatap Han Sian dengan tatapan ganas. Han Sian, keluar dari sini, ini bukan tempat yang bisa kamu tinggali. Ya, kamu orang luar, cepatlah dan jangan muncul di vila keluarga Su di masa depan. Kematian nenek pasti ada hubungannya denganmu, dan keluarga Su tidak akan mengenali identitasmu di masa depan. Kerabat itu memarahi. Han Sian memandang Su Hai Chao, retorikanya seperti cerita yang direncanakan dengan cermat, mengatakan tidak nenek Tubi ada hubungannya dengan dia. Tetapi di seluruh keluarga, tidak ada yang akan percaya apa yang dikatakan Han Sian, jadi tidak ada artinya untuk mengatakan kecurigaannya. Setelah mengusir Han Sian keluar dari kamar, Su Hai Chao berkata kepada kerabat lainnya, kematian nenek terkait dengan Tian Ling Er. Masalah ini tidak dapat diungkapkan. Kami hanya dapat memperlakukan nenek sebagai kematian normal. Itu ilegal. Ya, apakah Anda ingin Tian Ling Er dan Han Sian tidak dihukum? Kata Sui Han. Keluarga sebelum memenuhi syarat untuk berurusan dengan keluarga Tian, tetapi di bawah kepemimpinan saya, itu pasti akan melampaui keluarga Tian di masa depan, dan kita dapat memanfaatkan kerja sama ini dengan keluarga Tian untuk perlahan-lahan menemukan bukti Tian Ling. Kejahatannya, jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendam nenekku. Bab 127. Pernyataan Su Hai Chao jelas berbicara dari posisi ketua, tetapi tidak ada seorangpun di ruangan itu yang keberatan, karena mereka semua tahu bahwa wanita tua itu pada akhirnya akan menyerahkan posisi ketua kepada Su Hai Chao. Sekarang wanita tua itu sudah mati, tentu saja. Dia harus mengambil alih posisi itu. Hai Chao, maksudmu kita hanya bisa menelan suara kita? Su Guolin berkata dengan wajah tidak puas. Su Hai Chao menghela nafas dan berkata, apakah menurutmu keluarga Su memenuhi syarat untuk berurusan dengan keluarga Tian sekarang? Jika kita putus dengan keluarga Tian, kita semua akan menderita. Kesabaran untuk sementara tidak ada artinya, selama kita memilikinya. Kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Semua orang menganggup ketika mereka mendengar ini. Wanita tua itu sudah mati, dan tidak ada alasan mengapa semua orang di keluarga harus dikuburkan bersamanya. Kesulitan untuk menemukan Tian Jia pada tahap ini tidak diragukan lagi adalah ngengat api, dan kematian wanita tua itu tidak dapat diklaim terkait dengan Tian Jia ke dunia luar. Jika tidak, Tian Jia pasti akan musnah. Semua orang di keluarga su egois, dan begitu itu memengaruhi kepentingan mereka sendiri, mereka tidak akan pernah melakukannya. Bagaimana dengan Han Xi'an? Apakah dia akan memberitahu keluarga Tian? Biarkan keluarga Tian tahu bahwa kami mencurigai Tian Ling'er. Ya, Han Xi'an pasti akan mengkhianati kita. Mendengar kata-kata ini, Su Hai Chao memandang Su Ying Xia dengan mencibir, dan berkata, Su Ying Xia, sampah yang tidak berguna ini adalah keluargamu. Ya, itu tanggung jawabmu. Menemukan cara untuk menghadapinya. Su Ying Xia tentu saja tidak percaya bahwa kematian Han Xi'an terkait dengan kematian neneknya, dan dia tidak akan pernah bergabung dengan Tian Ling'er untuk melakukan hal seperti itu. Tapi sekarang setiap kerabat mempercayai kata-kata Su Hai Chao. Jika dia membantu Han Xi'an berbicara, itu pasti akan menyebabkan ketidakpuasan semua orang. Jangan khawatir, aku akan menemukan cara untuk membungkamnya, kata Su Ying Xia. Su Hai Chao memiliki senyum puas yang tersembunyi di matanya. Awalnya, dia sangat khawatir seseorang akan menyelidiki kematian neneknya. Dia tidak berharap bahwa Tian Ling'er akan mengambil inisiatif untuk disalahkan. Ini mungkin karena Tuhan juga membantu saya. Bahkan Tuhan ingin saya menjadi ketua, siapa yang bisa menghentikannya? Su Hai Chao memandang kerabat keluarga Su dan berkata, mulai sekarang, saya akan menjadi ketua, apakah Anda punya pendapat? Tentu saja, tidak ada pendapat. Nenek akan memberi Anda posisi ketua. Siapa yang akan berani berpendapat, kata Sui Han. Su Hai Chao memandang Su Ying Xia dengan ekspresi dingin, bagaimana denganmu? Kamu tidak akan puas. Su Ying Xia tidak pernah berpikir untuk menjadi ketua keluarga Su, dia hanya ingin berjuang untuk neneknya. Mati, perusahaan Su Hai Chao yang memiliki keputusan akhir. Saya tidak punya pendapat, tetapi jika Anda ingin menargetkan saya, saya menyarankan Anda untuk berpikir jernih, kata Su Ying Xia. Su Hai Chao tersenyum dan berkata, mengapa saya menargetkan Anda? Anda bekerja untuk saya sekarang, dan Anda adalah bawahan saya. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik di proyek kota barat, yang juga merupakan hal yang baik untuk perusahaan, tetapi Anda harus mengingatnya dengan jelas. Ketua, jika Anda memberitahu saya bahwa Anda melakukan kesalahan, jangan salahkan saya karena kejam. Su Ying Xia tahu bahwa kehidupan di perusahaan akan sulit di masa depan, tetapi dia bertanggung jawab atas proyek Cheng Xi selama sehari, jadi Su Hai Chao tidak akan pernah berani menyentuhnya. Hai Chao, Nenek sudah meninggal, apa yang harus saya lakukan dengan mas kawinnya? Sui Han bertanya dengan tidak sabar. Dibandingkan dengan kematian wanita tua itu, kesedihannya sudah berakhir. Dia sekarang paling peduli tentang bagaimana menangani mas kawin. Di masa lalu, Nenek menyimpan hadiah mahar, tetapi sekarang, Nenek sudah meninggal, dan dia adalah orang yang paling mungkin disukai, jadi dalam pandangan Sui Han, sudah waktunya hadiah mahar ini diserahkan kepadanya. Su Hai Chao tahu apa yang diinginkan Sui Han, dan dia juga berpikir bahwa keluarga Han tertarik pada Sui Han, dan berkata, tentu saja hal-hal ini akan diberikan kepadamu. Wajah Sui Han sangat gembira. Dia telah lama mengingini mas kawin, dan sekarang dia akhirnya bisa mendapatkannya. Nilainya puluhan juta, dan Anda tidak perlu khawatir menghabiskan uang di masa depan. Meskipun gadis-gadis lain dari generasi yang sama sedikit tidak puas, mereka tahu bahwa peluang mereka tidak tinggi, dan mereka menyinggung Sui Han. Dengan hubungan antara Sui Han dan Su Hai Chao, mereka pasti akan mengalami kesulitan di perusahaan di masa depan. Masa depan, jadi mereka hanya bisa menanggungnya. Adapun apa yang terjadi di masa depan, keluarga Han pasti akan membiarkan Sui Han memuntahkan mahar, dan mereka tidak perlu terlalu khawatir. Mengapa kamu masih berdiri di sini? Mengapa kamu tidak memperingatkan Han Sian? Su Hai Chao memandang Su Yingsia dengan tidak puas, dan berkata dengan arogan. Su Yingsia diam-diam meninggalkan ruangan, dan setelah menemukan Han Sian di ruang tamu, dia berkata tanpa menunggu Han Sian berbicara, kamu tidak perlu menjelaskannya kepadaku, karena tidak ada yang akan percaya apa yang kamu katakan, aku hanya memintamu untuk tidak memberitahuku. Beritahu keluarga Tian tentang kecurigaan kami. Han Sian mengangguk acuh tak acuh, tidak ada seorangpun di keluarga Su yang akan mempercayanya, ini normal, karena dia tidak memiliki status dalam keluarga Su sama sekali. Bagaimana denganmu? Han Sian bertanya. Su Yingsia secara alami tidak berpikir Han Sian melakukan ini, tetapi dia tidak mengatakannya, dan tidak menggelengkan kepalanya atau mengangguk. Orang-orang dari keluarga Su datang ke ruang tamu untuk membahas pemakaman wanita tua itu. Ketika Han Sian tahu bahwa Su Yingsia akan menerima hadiah mahar itu, dia berkata kepada Su Yingsia, kamu harus menabung untuk uang ini, atau kamu akan diminta untuk muntah di masa depan. Keluarlah, tetapi kamu tidak dapat mengeluarkan apapun. Su Yingsia memandang Han Sian dengan jijik dan berkata, apa yang kamu, apa hubungannya dengan aku menghabiskan uangku sendiri? Jangan lupa bahwa Anda hanya orang luar, apa yang ada? Kualifikasi menunjuk ke saya di depan saya. Apakah Anda begitu yakin bahwa mas kawin itu milik Anda? Han Sian berkata dengan datar. Tentu saja. Su Yingsia berkata dengan bangga, tidak ada yang memenuhi syarat kecuali aku. Saya hanya menyarankan bahwa jika Anda dapat memberikan hadiah pertunangan yang begitu besar, pihak lain harus memiliki banyak latar belakang. Dapatkan uangnya, kamu akan berakhir di reruntuhan. Nasib ini juga tidak pasti, kata Han Sian. Shabby, apa kau mengutukku? Suihan menatap tajam ke arah Han Sian. Han Sian, tidak ada tempat bagimu untuk berbicara di sini, jadi diamlah. Suhaichao memarahi dengan dingin. Aku memiliki hati yang baik. Han Sian mengangkat bahu tak berdaya. Haha, dengan hati yang baik, buka mata anjingmu dan lihat, siapa yang bisa dibandingkan dengan nonaben? Suihan bersandar di pinggangnya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Di antara kerabat ini, Suihan memang tidak ada bandingannya dengan yang lain, tetapi siapa yang mengira bahwa hadiah pertunangan ini awalnya milik Suingsia? Meskipun Han Sian tidak peduli dengan mahar ini, dan dia tidak pernah menerima kebaikan si Jing, dia tidak akan membiarkan mahar itu jatuh ke tangan Suihan. Berapa banyak yang dimakan sekarang, Han Sian akan membuat Suihan meludahkan semuanya di masa depan. Hai Chao, minta seseorang untuk mengambil mahar, ini barang-barangku, sudah lama aku tidak melihatnya. Suihan berkata kepada Suhai Chao dengan tidak sabar. Suhai Chao mengangguk dan memimpin beberapa orang untuk memindahkan mahar ke ruang tamu. Ornamen emas dan batu giok, uang tunai 8,88 juta, dan banyak orang yang hadir memiliki mata merah, berpikir betapa bagusnya jika hadiah pertunangan ini miliknya. Suihan tidak sabar untuk meletakkan gelang emas di tangannya dan meletakkan jepit rambut Phoenix emas di kepalanya, merasa puas. Kamu akhirnya ada di tanganku, dan aku tidak tahu kapan tuanmu akan menikah denganku. Aku tidak sabar. Suihan berkata dengan gembira. Melihat adegan ini, Jianglan tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Hansian dengan dingin. Pernikahan itu adalah hadiah mahar yang begitu berat, tetapi Hansian datang ke rumah mereka tanpa membawa apa-apa. Itu benar-benar lebih populer daripada orang mati. Meskipun sekarang ada vila di lereng gunung, bagaimana mungkin seorang wanita seperti Jianglan yang memuja uang tidak menyukai banyak uang. Dan ini masalah wajah, Suiingsia jelas lebih cantik dan lebih baik daripada Suihan, tetapi dalam hal ini, dia kalah berantakan. Itu semua sampah. Hanya saja semakin tidak realistis untuk mengusirnya dari keluarga Su sekarang, karena begitu dia diusir, dia pasti akan memberitahu keluarga Tian. Jianglan tidak bodoh dalam hal ini. Dia tahu betapa dia akan memprovokasi keluarga Tian, konsekuensi serius. Hansian melihat pemandangan ini dengan ringan, berharap pada hari ketika Anda memuntahkan hal-hal ini, Anda masih bisa tertawa. Setelah mendiskusikan apa yang harus dilakukan dengan pemakaman wanita tua itu, kerabat keluarga Su bubar, tetapi keluarga Su Hai Chao tidak pergi, karena dia sekarang adalah ketua perusahaan, dan dia secara alami memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Bab 128 Keesokan harinya, aula berkabung wanita tua itu dibangun di vila keluarga Su. Banyak orang yang mendengar tentang masalah ini bergegas ke vila keluarga Su untuk mengirim wanita tua itu dalam perjalanan terakhirnya. Meskipun dikatakan bahwa setelah keluarga Su mengambil alih proyek, mereka tidak lagi bekerja sama dengan orang lain, tetapi persahabatan sebelumnya masih ada, jadi ada banyak orang yang datang ke vila keluarga Su. Di depan orang-orang, kinerja Su Hai Chao masih sebagus kemarin, matanya merah dan bengkak, dan dia terlihat sangat sedih, dan ketika dia menyebutkan penyebab kematian wanita tua itu kepada orang luar, itu juga merupakan pengulangan dari yang lama. Penyakit Meskipun orang luar mengira kejadian ini tiba-tiba, itu umum bagi wanita tua itu untuk mengalami kecelakaan seperti itu ketika dia sudah tua, dan itu adalah masalah internal keluarga Su, dan orang luar tidak masuk ke dalamnya. Hansian berdiri di luar vila dengan pakaian hitam, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengenakan linen dan berbakti, karena vila itu sudah menjadi milik Su Hai Chao, dan Su Hai Chao bahkan tidak mengizinkannya masuk. Karena bosan, Hansian hanya bisa menyaksikan penampilan Su Hai Chao dengan tenang. Wanita tua itu meninggal, dan Su Hai Chao menjadi ketua keluarga Su. Dia adalah penerima manfaat terbesar. Mustahil untuk mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk kematiannya yang tiba-tiba. Hansian berpikir bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Su Hai Chao, tetapi karena dia tidak memiliki bukti, dia tidak berdaya. Namun, di perusahaan keluarga Su saat ini, dia menutupi langit dengan satu tangan. Agatnya, Su Yingsia tidak akan bersenang-senang di masa depan. Saat dia sedang berpikir liar, telepon Hansian berdering. Aku tidak punya waktu untuk pergi berbelanja denganmu dalam beberapa hari terakhir, kata Hansian setelah mengangkat telepon. Tian Lingyar mengetahui berita kematian wanita tua itu. Panggilan itu bukan untuk mendesak Hansian pergi berbelanja dengannya, tetapi dia sangat ingin tahu mengapa wanita tua itu meninggal tiba-tiba. Orang-orang yang bertemu kemarin masih hidup dan sehat, bahkan jika mereka tiba-tiba sakit parah, mereka tidak mungkin mati secepat itu. Mengapa wanita tua itu mati tiba-tiba? Tian Lingyar bertanya. Mengenai kecurigaan Tian Jia, Su Yingsia sudah mengingatkan Hansian, jadi Hansian tidak akan memberitahu Tian Lingyar, dan dia juga tahu apa akibatnya jika kecurigaan ini diketahui oleh Tian Jia. Tentu saja, ada keuntungan bahwa Tian Jia akan menemukan pembunuh di baliknya. Tapi keluarga Su tidak pernah bisa menanggung kerugiannya. Berani memfitnah Tian Lingyar, bagaimana mungkin keluarga Tian membiarkan keluarga Su pergi? Aku tidak tahu, aku bahkan masuk ke pintu vila keluarga Su sekarang, kata Hansian. Tian Lingyar di ujung telepon tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar ini, semakin banyak keluarga Su menolak Hansian, semakin baik untuknya. Karena kamu tidak ada hubungannya, datanglah ke rumahku. Kakek Wang datang pagi ini dan masih di ruang belajar dengan kakek. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, kata Tian Lingyar. Wang Mao? Dia dan Tian Changsheng adalah teman, dan itu normal untuk mengejar ketinggalan dengan teman-teman, tetapi dengan karakter Wang Mao, setelah kalah catur, bukankah dia harus berspesialisasi dalam catur? Mengapa Anda membuang waktu Anda mencari Tian Changsheng? Meskipun saya tidak bisa masuk ke vila, saya tidak bisa pergi begitu saja, mari kita lakukan di lain hari, kata Hansian. Tian Lingyar cemberut, mengapa orang ini mau tinggal di rumah Su? Apakah Su Yingsia benar-benar baik? Dari segi penampilan dan sosok, Tian Lingyar tidak berpikir dia akan kalah dari Su Yingsia, dan dia masih muda dan tubuhnya dalam tahap perkembangan, mungkin dia akan lebih baik daripada Su Yingsia di masa depan. Sungguh orang buta, tidak bisakah kamu melihat saham potensial seperti Nona Ben? Aku tidak akan memberitahumu, kakek sedang keluar. Tian Lingyar menutup telepon dan melirik dadanya, berpikir bahwa jika dia membuatnya lebih besar, itu mungkin bisa menarik Hansian. Tuhan, aku akan menyerahkan ini padamu. Kamu harus membantuku memikirkan cara. Sebelum pergi, Wang Mao berkata kepada Tian Changsheng, Kakek Wang berjalan perlahan. Berlama-lama sangat bagus. Kakek Wang lupa membawakanmu hadiah kali ini. Aku akan menebusnya lain kali, kata Wang Mao dan berjalan menuju pintu. Kakek Wang, kamu mengatakan hal yang sama terakhir kali, kata Tian Lingyar sambil tersenyum. Wang Mao tidak menoleh ke belakang, dan bergegas keluar pintu. Tian Changsheng tersenyum ringan dan berkata, kamu harus membuatnya sangat takut sehingga dia tidak berani datang lagi lain kali. Tian Lingyar cemberut dan berkata dengan wajah tidak senang, siapa yang menyuruhnya mengatakan ini setiap saat, dari pertama saya pertama kali saya melihatnya, dia mengatakan kepada saya untuk memberi saya hadiah. Sudah bertahun-tahun, dan saya belum melihat seperti apa hadiah itu. Hahaha. Tian Changsheng tertawa, meskipun status Wang Mao diunceng sangat tinggi, tapi dia juga orang yang jujur, dan dia tidak pernah menerima manfaat dari orang lain, jadi hidupnya diperpanjang, bagaimana dia bisa punya uang cadangan untuk membeli hadiah untuk Tian Lingyar. Tapi lelaki tua ini juga menginginkan wajah, dan dia harus menyebutkannya setiap saat. Kakek, mengapa kakek Wang datang kepadamu? Tian Lingyar bertanya dengan rasa ingin tahu. Datanglah kepada saya untuk meminta bantuan. Tian Changsheng duduk di sofa dengan senyum di wajahnya. Tolong? Kakek Wang bukan dari pusat perbelanjaan. Ada yang bisa saya bantu, kata Tian Lingyar bingung. Dia tidak terlalu marah dengan penolakan Wang Mao untuk mengirim hadiah, karena dia sangat menyadari situasi Wang Mao, dan saya masih kagumi dalam hati, tidak banyak orang yang bergeming di depan uang. Dia memiliki lawan lama yang akan pergi ke Yuncheng baru-baru ini. Dia telah kalah selama beberapa dekade. Orang tua ini berkata bahwa ini mungkin terakhir kali kita bertemu, dan dia tidak ingin kalah, kata Tian Changsheng. Potong! Tian Lingyar tanpa malu-malu membenci Tian Changsheng, dan berkata, bisakah kamu membantunya menang? Kakek memiliki bayangan psikologis setelah kalah. Ketika sampai pada ini, ekspresi Tian Changsheng berubah. Itu telah menjadi padat. Terlepas dari aula seni bela diri, hobi terbesar adalah bermain catur. Tetapi di bawah kerusakan Hansian, Tian Changsheng telah kehilangan hobi sekarang, apalagi bermain catur. Selama Anda melihatnya, Anda akan merasakan sakit yang baik hati. Bagaimana kamu berbicara dengan kakek? Sebelum dia bertemu Hansian, kakek juga ahli membunuh kuartet, kata Tian Changsheng tidak yakin. Bagaimana setelah bertemu? Tian Lingyar memandang Tian Changsheng dengan kagum. Tian Changsheng menarik nafas dalam-dalam dan berpura-pura marah, tetapi Tian Lingyar menatapnya tanpa rasa takut, yang membuat lelaki tua itu merasa kecil hati. Tidak bisakah kamu menyelamatkan muka untuk kakek? Tian Changsheng berkata dengan getir. Kakek! Ekspresi Tian Lingyar tiba-tiba menjadi terkejut, dan dia berkata, kakek Wang tidak ingin meminta bantuan Hansian, jadi biarkan kamu maju? Jika tidak, Tian Changsheng mengangguk. Tian Lingyar tertawa, dan tawain Ling bergema di seluruh vila. Hansian benar-benar luar biasa, bahkan kakek Wang harus meminta bantuannya. Setelah Tian Lingyar cukup tertawa, dia mengangkat kepalan tangan merah mudanya dan berkata dengan bangga, lihatlah harga dirimu. Hansian yang paling kuat, tapi bukan kamu. Apa yang membuatmu senang? Tian Changsheng berkata tanpa berkata-kata, kakek, aku istrinya, tentu saja aku harus bahagia. Dia adalah pria yang sudah menikah, jadi kamu tidak malu. Tian Changsheng menghela nafas, dengan status keluarga Tian, jika itu orang lain, yang lama pria pasti tidak akan malu. Saya akan setuju dengan masalah ini, tetapi Hansian adalah pengecualian, tidak hanya Tian Lingyar yang menghargainya, tetapi bahkan dia harus memperhatikan. Pertunjukan Aula Seni Bela Diri dan pertandingan melawan Wang Mau semuanya menunjukkan kekuatan Hansian, dan apa yang dia miliki, tidak hanya ini, perubahan kekuatan baru-baru ini di wilayah Abu Abu Yun Cheng juga memiliki hubungan yang mendalam dengannya. Dia, keluarga Tian sekarang menghadapi situasi yang tak terhindarkan, dan kedua putranya di bawah lututnya tidak cukup baik. Alasan mengapa lelaki tua itu tidak peduli dengan bisnis pusat perbelanjaan dan memberi kedua putranya otoritas penuh adalah untuk melatih mereka, karena Tian Jia memiliki modal yang kuat, bahkan jika ada beberapa kesalahan kecil, itu tidak masalah. Tetapi selama bertahun-tahun, pertumbuhan kedua putranya jauh dari yang diharapkan lelaki tua itu. Begitu dia menutup matanya, Tian Jia hanya bisa mengandalkan fondasi untuk hidup. Dalam beberapa dekade, Tian Jia pasti akan terbenam di Unceng. Dari sudut pandang lelaki tua itu, meskipun Hansian adalah orang asing, jika dia dapat bergabung dengan keluarga Tian Jia, dia akan dapat melanjutkan kejayaan keluarga Tian Jia. Keluar dari Cloud City. Kakek, apakah menurutmu aku akan kalah dari Suingsia? Tian Ling Er mengangkat kepalanya dan meletakkan pinggangnya di bahunya, tampak percaya diri. Tentu saja tidak. Wajah lelaki tua itu penuh dengan senyuman, tetapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. Dia tidak tahu apakah akan kalah atau tidak, tetapi Tian Ling Er tidak boleh kalah, jika tidak, Tian Ling Er akan mengalami pukulan yang sangat tragis dalam masalah ini. Dia sekarang sepenuhnya berinvestasi dalam hubungan sepihak ini. Setelah frustrasi, akibatnya tidak terbayangkan. Bab 129. Pada hari kremasi wanita tua itu, Hansian masih gagal mengikuti kekuatan utama. Karena sikap Suhai Chao, semua orang sekarang sepenuhnya memperlakukan Hansian sebagai orang luar. Namun, ketika dia tiba di tempat kremasi, Suhai Chao menemui sesuatu. Ada tingkatan tungku kremasi di krematorium. Dengan status wanita tua, wajar untuk memilih yang paling canggih. Tetapi karena kesalahan Suhai Chao tidak membuat reservasi, dia hanya bisa menggantung tubuh wanita tua itu, dan sekelompok orang menunggu dengan cemas. Apa yang harus aku lakukan? Jika aku tidak bisa di kremasi hari ini, aku akan melewatkan hari yang baik. Hai Chao, pikirkan cara. Ya, kamu tidak bisa membuat ibu menunggu di sini. Direktur Keluarga Su. Tuan, apakah mereka tidak memberikan wajah seperti ini? Suhai Chao sudah bernegosiasi dengan orang-orang di krematorium, tetapi kremator paling canggih saat ini bukanlah orang biasa. Setelah memarahi kepalanya dan menutupi wajahnya, mereka tidak memberinya sedikitpun wajah sama sekali. Dan setelah memasuki krematorium, jika kamu keluar seperti ini, ku dengar itu akan menjadi tidak menyenangkan. Ini. Nenek tidak akan menipu mayat. Hati Suhai Chao bergetar ketika mendengarnya. Dia membunuh wanita tua itu. Jika memang benar jenazah penipu, masih tidak bisa meminta nyawanya. Aku akan mencoba lagi. Suhai Chao berkata dengan berani. Ketika saya datang ke kantor pemimpin, pemimpin itu berkata dengan tidak sabar setelah melihat Suhai Chao. Saya katakan sebelumnya, tidak mungkin untuk memotong garis untuk Anda. Itu adalah aturan yang tidak peduli dengan keluarga Su Anda, keluarga Chen, keluarga Liu. Kakak, kami di sini, Anda dapat membantu mengaturnya. Jika Anda dapat membantu saya, saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk, kata Suhai Chao dengan wajah malu-malu. Pergi, kalau mau menyuap saya, jangan keluar dan cari tahu siapa saya. Pemimpin itu tampak adil dan benar. Jika itu normal, dia akan rela membuka pintu belakang, tetapi kremasi lanjut hari ini Tungku adalah semua orang dengan latar belakang. Jika dia melanggar aturan dalam keadaan ini dan dikenal oleh orang-orang besar itu, dia tidak akan bisa mempertahankan posisinya. Melihat sikapnya yang tegas, Suhai Chao menggertakan giginya, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada kerabat keluarga Su? Dia sekarang adalah ketua dewan, jika dia bahkan tidak bisa menangani masalah ini, bagaimana kerabat itu bisa mempercayainya untuk melakukan pekerjaan dengan baik di perusahaan? Pada saat ini, Hansian tiba-tiba datang ke kantor. Hansian, kenapa kamu di sini? Aku tidak memberingatkanmu bahwa kamu tidak diizinkan menghadiri pemakaman nenek. Keluar dari sini, kata Suhai Chao tajam. Ketika Suhai Chao kehilangan kesabaran, pemimpin di kantor segera berdiri dan berjalan ke Hansian dengan wajah datar dan berkata, Kakak Han, mengapa kamu di sini? Pemimpin tidak tahu tentang Han siapa sebenarnya. Adalah Sian, tetapi orang yang lebih besar baru saja berbicara, jadi dia harus diterima dengan baik. Aku ingin meminta bantuanmu, kata Hansian sambil tersenyum. Tidak masalah, selama Anda berbicara, saya dapat membantu Anda dengan apapun, kata pemimpin itu. Suhai Chao menatap pemandangan di depannya dengan tercengang. Pemimpin ini membiarkannya pergi, bagaimana dia bisa memiliki sikap yang baik terhadap Hansian, pria yang tidak berguna. Wanita tua dari kremasi keluarga Su, Anda dapat membantu memikirkan cara, kata Hansian. Pemimpin itu melirik Suhai Chao, idiot ini, agak mampu menemukan orang besar untuk meminta bantuan. Oke, tidak masalah, saya akan membuat pengaturan sekarang. Setelah pemimpin selesai berbicara, dia meninggalkan kantor. Suhai Chao merasa bahwa dia takut ada halusinasi di depannya, dan orang yang melepaskannya, tetapi sekarang dia bersedia membantu karena kata-kata Hansian. Bagaimana ini mungkin? Hansian, apa yang kamu lakukan? Suhai Chao menanyai Hansian. Apakah kamu tidak punya mata? Apa yang tidak bisa kamu lakukan, aku bisa melakukannya untukmu, kata Hansian sambil tersenyum. Kamu kentut, apa yang tidak bisa aku lakukan, bagaimana kamu bisa melakukannya, kata Suhai Chao dengan ekspresi muram. Dia sekarang adalah ketua keluarga Su, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada Hansian. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang tidak bisa dia lakukan, tetapi Hansian bisa melakukannya? Suhai Chao, apakah kamu buta? Apakah kamu tidak melihatnya membuat pengaturan? Kata Hansian. Suhai Chao tidak tahu bagaimana, menyangkal kalimat ini, bahkan jika dia tidak mengakuinya, faktanya adalah bahwa pemimpin itu memperlakukan Hansian dengan sangat hormat, dan dia hanya bertukar gulungan. Hansian, inilah yang Tianjia bantu. Berapa lama kamu pikir kamu bisa sombong? Setelah Tianjia memeras nilai pakaimu, apakah kamu pikir kamu masih bisa bangga? Suhai Chao mencibir. Anda benar-benar menebaknya dengan benar. Tianjia memang membantu saya dalam masalah ini, tetapi Anda tidak dapat membayangkan nilai kegunaan saya. Hansian selesai dengan senyuman dan meninggalkan kantor. Hal ini terkait dengan kepergian Tian Changsheng, hanya ketika Tian Changsheng hadir barulah pemimpin berani menyinggung perasaan orang lain. Namun, Hansian juga membayar harga dan datang untuk membantu Wang Mao. Ini adalah kondisi yang diusulkan oleh Tian Changsheng, dan Hansian tidak menyetujuinya. Ketika Suhai Chao kembali ke kerabat keluarga Su, semua kerabat itu sangat mengagumi Suhai Chao. Hai Chao, izinkan saya mengatakan, bagaimana masalah sepele ini bisa membuat Anda tersandung? Pemimpin krematorium baru saja muncul, dan dia berkata bahwa dia akan membantu kami menyelesaikannya segera. Seperti yang diharapkan dari ketua perusahaan kami, Hai Chao, kamu benar-benar luar biasa. Perusahaan ada di tanganmu, dan itu pasti akan tumbuh lebih baik dan lebih baik. Meskipun ini tidak dilakukan oleh Suhai Chao, tidak ada yang tahu bahwa itu dilakukan oleh Hansian. Menerima semua pesanan, dia berkata sambil tersenyum, ini bukan masalah besar pada awalnya. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya juga ketua perusahaan sekarang, jadi dia masih harus memberikan wajah ini? Berikan kepada ketua keluarga Su. Bagaimana dengan wajahku? Sama seperti semua kerabat keluarga Su yang menang, sebuah suara menghina terdengar, ketua omong kosong macam apa, aku tidak menganggapnya serius. Ketika Suhai Chao melihat pemilik suara dengan jelas, wajahnya berubah. Ubah, ini adalah pemimpin di kantor barusan. Kerabat keluarga Su tidak tahu siapa yang dia hadapi, tetapi dia sendiri sangat jelas. Kamu, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Jika kamu tidak takut pada Hai Chao, bagaimana kamu bisa memberikami hak istimewa? Seorang kerabat keluarga Su berkata kepada pemimpin dengan jejik. Yo, kamu masih menggosok hidungmu di wajahmu? Kapan aku memberimu wajah? Pemimpin itu memandang Suhai Chao dan berkata, energi puas Suhai Chao belum tergantikan, baskom berisi air dingin dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pemimpin, keluarga kami hanya bercanda, saya benar-benar minta maaf. Suhai Chao dengan cepat melunakan sikapnya. Tidakkah dia malu jika dia mengatakan kepadanya bahwa itu karena Han Sian membantu? Hanya bercanda, kamu benar-benar berani, dan kamu, yang disebut keluarga Su, jika bukan karena Tuan Han yang maju, kamu akan siap untuk bermalam di krematorium malam ini. Kata pemimpin dengan jejik. Pak Han? Sebuah pertanyaan muncul di benak semua orang. Masalah ini tidak ditangani oleh Suhai Chao, tetapi oleh Tuan Han. Tapi siapa Tuan Han ini? Sui Han tiba-tiba melompat dan bertanya kepada Suhai Chao, Hai Chao, apakah itu dia? Apakah itu Tuan Han yang memberikan hadiah pertunangan? Wanita bodoh ini, apakah Tuan Han satu-satunya yang memberikan hadiah pertunangan? Awalnya, itu bisa saja asal-asalan, tetapi Sui Han menanyakan pertanyaan ini tanpa penjelasan. Dan kejadian ini pun mengundang rasa penasaran sanak saudara lainnya, karena meski peluangnya kecil, namun tidak mutlak. Hai Chao, apakah pemberi mahar sudah muncul? Sungguh, di mana dia? Kapan dia akan pergi ke rumah Su? Dan apakah dia mengatakan siapa yang dia sukai? Beberapa gadis dari generasi muda keluarga Su bertanya dengan penuh semangat. Suhai Chao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini Han Sian. Han Sian. Han Sian. Bagaimana mungkin dia? Sementara semua orang terkejut, mereka juga sedikit kecewa, sementara Su Yingsia mengerutkan kening. Itu dia lagi, bahkan kremasinya telah ditangani olehnya. Seberapa luas hubungan pribadinya? Di masa lalu, dia meminta Lin Yong untuk maju dengan uang, tetapi begitu dia melakukannya, dia tidak bisa melakukannya lagi dan lagi, kan? Tentu saja dia tidak bisa melakukannya, pasti seseorang dari keluarga Tian yang maju. Suhai Chao berkata dengan kejam. Mendengar kalimat ini, semua kerabat keluarga Sumarah dan tidak berani berbicara, karena mereka disesatkan oleh Suhai Chao, mereka semua mengira Tian Lingyer adalah pembunuhnya, tetapi mereka tidak berani mencarinya tanpa bukti. Orang-orang dari konfrontasi Tian Jia, jadi kebencian ini hanya bisa disimpan di hati saya. Benar saja, Han Sian bermasalah dengan keluarga Tian. Momok ini akan membuatnya membayar harganya cepat atau lambat. Berengsek, aku benar-benar ingin membunuh Bajingan tak berguna ini. Dengan bantuan Han Sian, kremasi dan penguburan akhirnya tidak menunda waktu yang baik, dan diadakan pada hari yang sama. Sangat disayangkan bahwa keluarga Su tidak menghargai Han Sian untuk ini, tetapi sangat membencinya. Terutama Suhai Chao, yang merasa wajahnya hilang karena Han Sian, jadi dia menulis dendam kepada Han Sian. Beberapa hari kemudian, masalah keluarga Su menjadi tenang, dan itu tidak menimbulkan banyak sensasi di Unceng. Bagaimanapun, wanita tua itu bukan orang besar di keluarga Su. Pagi ini, sebelum Han Sian bangun, telepon berdering mematikan. Kenapa kamu belum bangun? Apakah kamu lupa apa yang terjadi hari ini? Tian Ling'er berkata dengan penuh semangat. Han Sian membuka matanya yang kabur, memeriksa waktu, dan menutup telepon. Neurosis, ini bahkan belum pukul 6. Tian Ling'er di ujung telepon tidak melihat Han Sian selama beberapa hari, jadi dia tidak bisa menunggu. Meskipun masih pagi, menurut pendapatnya, Han Sian akan menghadapi lawan yang sangat kuat hari ini, dan dia hanya akan menghadapinya, bahkan Wang Mao tidak menang, jadi tentu saja dia harus bangun pagi untuk bersiap. Setelah digantung, Tian Ling'er tidak putus asa, dan terus menelepon yang kedua sampai Han Sian mematikan telepon, dan wanita tertua memalu boneka beruang di tempat tidur untuk melampiaskan. Jika Anda tidak menjawab panggilan saya, Anda berani mematikan telepon. Saya wanita tertua dari keluarga Tian, bagaimana Anda bisa memperlakukan saya seperti ini? Hanya setelah pukul 9 Han Sian mendapat bangun perlahan dan menyalakan telepon lagi, membuatnya terdiam. Ya, dalam 10 detik setelah menyalakan telepon, telepon Tian Ling'er menelepon lagi. Dia seharusnya tidak menelepon. Panggil aku lagi, aku akan masuk daftar hitam. Setelah berbicara, Han Sian menutup telepon. Tian Ling'er menggaruk kepalanya karena marah, tetapi dia tidak berani terus melecehkan Han Sian lagi ketika dia berpikir untuk masuk daftar hitam. Pada saat yang sama, Peninsula Hotel memiliki satu tua dan satu muda keluar. Tuan, Wang Mau telah kalah berkali-kali darimu, apa gunanya kamu bermain catur dengannya? Tanya pemuda itu dengan bingung. Pria tua itu tersenyum ringan dan berkata, siapapun yang mengatakan saya ingin bermain catur dengannya, tidak ada orang yang lebih baik di Unceng. Wang Mau di Tiongkok permainannya cukup terkenal, tetapi lelaki tua ini tidak memperhatikan sama sekali, karena dia adalah Shangguan Black and White, yang dikenal sebagai sarjana nasional yang tak tertandingi. Di dunia Chinese Go, berbagai gelar kehormatan lembut dan terkenal. Setelah itu, dia mengubah namanya menjadi hitam putih dalam kata-katanya, seluruh hidupnya hanya Go. Dia adalah pemimpin sejati di dunia Go, dan Han Xian juga telah mempelajari catatan caturnya. Sebagai murid Shangguan Black and White, Ouyang Xiu Jie juga merupakan pemimpin di antara generasi muda, dan banyak orang percaya bahwa Ouyang Xiu Jie pasti akan menjadi pemimpin di dunia Go China di masa depan, dan dapat mewarisi mantel Shangguan Black dan Putih. Mengapa kamu ingin mengundangnya jika kamu tidak bermain catur dengannya? Ouyang Xiu Jie bertanya dengan bingung. Seseorang dengan levelnya tidak lagi layak menjadi lawanku, tetapi kamu masih membutuhkan pengalaman. Dia adalah karakter tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya. Jika kamu bisa mengalahkannya, itu juga akan sangat menguntungkan reputasimu. Shangguan Black dan Putih berkata, Ouyang Xiu Jie tercengang sejenak, dia tidak menyangka bahwa dalam permainan catur ini, guru akan mengambil Wang Mao sebagai batu loncatannya. Jika dia bisa menang melawan Wang Mao, reputasinya di dunia Go pasti akan lebih keras lagi. Terima kasih, Tuan, kata Ouyang Xiu Jie dengan hormat. Meskipun saya tidak menganggap serius Wang Mao, dia sedikit mampu, Anda harus berhati-hati. Shangguan Black and White mengingatkan. Tuan, yakinlah, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda, kata Ouyang Xiu Jie dengan ekspresi serius. Tidak perlu terlalu banyak tekanan psikologis, itu akan mempengaruhi kinerjamu. Bahkan jika kamu kalah, kamu tidak malu. Bagaimanapun, dia adalah seorang yang lebih tua. Tetapi jika kamu menang, kamu dapat membuat orang memandangmu. Pengaruh batu loncatan ini tidak kecil. Shangguan berkata dengan senyum puas, rencananya hampir sempurna, jika Ouyang Xiu Jie kalah, itu tidak akan berpengaruh apa-apa, tetapi ketika Wang Mao kalah, Ouyang Xiu Jie menginjak batu loncatan ini. Lancar. Tuan, di dalam dan di luar papan catur, strategi Anda tak tertandingi. Merupakan berkah bagi saya untuk menjadi murid Anda, kata Ouyang Xiu Jie sambil tersenyum. Jangan menyanjung, ini serius untuk menunjukkan warna pada lelaki tua itu. Sebagian besar anggota asosiasi Go hadir, karena mereka tahu bahwa Shangguan hitam putih pasti akan datang ke asosiasi Go secara langsung ketika mereka tiba diunceng. Saya ingin melihat sosok asli Shangguan black and white, dan banyak orang menganggapnya sebagai idola. Ketika idola itu datang, tentu saja Anda tidak dapat melewatkannya. Tetapi tidak ada orang yang hadir, kecuali Wang Mao, yang tahu bahwa Shangguan hitam putih datang untuk bermain catur dengannya. Tidak lama kemudian, ketika Shangguan black and white muncul, seluruh asosiasi Go menjadi gelisah, pria dan wanita, tua dan muda, semuanya tampak bersemangat. Shangguan senior, saya tidak berharap Anda berada di sini. Shangguan senior ada di sini diunceng, apakah ada yang harus dilakukan? Jika itu berguna bagi saya, silakan berbicara. Asosiasi Unceng Go kami berkembang, jika Anda memberi saya beberapa tip acak, keterampilan catur kami pasti akan meningkat pesat. Shangguan black and white telah lama digunakan untuk dipuji, dan karakter levelnya tidak dapat menjadi hebat di manapun. Orang yang harus disapa. Dengan senyum resmi di wajahnya, dia berjalan ke arah Wang Mao dan berkata, apakah Anda bisa menunjukkan beberapa trik tergantung pada seberapa kuat pemimpin serikat Anda? Wajah Wang Mao sedikit jelek. Sudah ada bayangan ketika dia hitam dan putih dengan Shangguan, dan mundurnya hatinya membuatnya kalah tanpa perlawanan. Shangguan senior, apakah Anda ingin bermain melawan presiden? Bagus sekali. Merupakan kehormatan besar bagi kami untuk melihat senior Shangguan bermain catur. Presiden, belum terlambat, mari kita mulai. Wang Mao melirik Tian Changsheng, bukankah lelaki tua ini mengatakan bahwa Han Sian sudah setuju? Mengapa Han Sian belum datang? Shangguan, aku di depanmu, aku benar-benar kapak, kata Wang Mao dengan wajah malu. Kamu terlalu rendah hati. Meskipun aku tidak pernah kalah dalam permainan antara kamu dan aku, kamu juga memberiku banyak kejutan, yang menunjukkan bahwa kekuatanmu cukup kuat, kata Shangguan sambil tersenyum. Berdiri di belakang Wang Mao, Suhuan tampak tidak yakin. Meskipun dia tahu bahwa Shangguan hitam dan putih sangat kuat, terlalu arogan untuk mengatakan hal seperti itu. Dia tidak pernah kalah, jadi bukankah itu hanya berpura-pura bahwa guru tidak pernah menang? Kakek Shangguan, kamu sangat baik, mengapa kamu tidak memenangkan kejuaraan dunia? Kata Suhuan. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang yang hadir sangat berubah, karena mereka semua tahu bahwa Shangguan black and white memiliki status tinggi, tetapi penyesalan terbesar mereka adalah kalah dalam acara kelas dunia. Meskipun hanya sekali, dia tidak pernah melakukannya lagi partisipasi, yang menunjukkan bahwa dia sangat tabu tentang masalah ini, dan Suhuan menyebutkannya di depan umum, bukankah dia sengaja menaburkan garam pada lukanya? HMPH, tuanku hanya meremehkan partisipasi. Dia tidak pernah mengutamakan reputasi pribadinya, dia hanya ingin memberikan lebih banyak kontribusi ke dunia Gou China, jadi dia tidak membuang waktu untuk masalah ini, kata Ouyang Xiu Jie dingin. Untuk meredakan suasana, ketika para anggota mendengar kata-kata ini, mereka semua bertepuk tangan dan menghela nafas pada kebenaran Shangguan hitam putih. Apa yang ingin dikatakan Suhuan dihentikan oleh Wang Mao? Pihak lain menjelaskan hari ini bahwa para pendatang tidak baik, dan pertempuran verbal yang tidak perlu mungkin membuat mereka semakin malu. Wang Mao, kamu tidak perlu khawatir, itu bukan aku, tapi muridku yang bertarung hari ini, kata Shangguan hitam putih. Ouyang Xiu Jie mengepalkan tinjunya dan berkata, saya juga meminta kakek Wang untuk memberi saya beberapa saran. Wang Mao sedikit mengernyit, apa yang ingin dilakukan orang tua ini, bagaimana dia bisa membiarkan muridnya bertarung? Segera Wang Mao menemukan alasan lain, dan dia tidak bisa menahan perasaan marah, dia mencarinya sebagai batu loncatan. Kakek Wang, kamu tidak akan malu-malu, kan? Ouyang Xiu Jie berkata dengan provokatif, Pada saat ini, Wang Mao akhirnya melihat Han Xi'an yang perlahan memasuki pintu, alisnya menjulur, dan dia berkata, saya seorang penatua, dan saya bermain game dengan Anda. Bahkan jika saya menang, saya akan menggertak yang lebih muda. Dalam hal ini, saya juga akan membiarkan murid saya bermain. Bagaimana? Jika dia kalah, saya akan memainkan Anda satu pertandingan lagi.